Intro Besti, kembali lagi bersama aku, Mama Lita, masih di Cookie is Fun. Sekarang kita masih ada di Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Ate, Ate udah tau belum aku mau masak apa lagi abis ini? Kalau Ate tebak sih, Mama pasti masak tempe lagi kan? Karena kalau udah bakar utamanya tempe, hari ini pasti it's all about tempe. Bener banget, Ate anak pinter. Namanya juga ibu-ibu ya, Ate, kalau masak itu sukanya dorongan. Yaudah tuh, Ma, langsung aja dimasak keburu beb Ate dateng nih. Iya, Cie, yang lagi tebakkan, yang lagi menanti-nanti ayahnya datang ya kan? Yaudah, kalau gitu kita langsung aja masak tempe pedas manis ala Cookie is Fun. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini ada tempe yang udah dikukus, saus tomat, tepung bumbu serba guna, saus siram, bawang bombay, daun bawang, cabai rawit, kaldu jamur, bawang putih, merica bubuk, dan gula pasir. Nah, yang pertama kita bikin dulu adonan tempe crispy-nya. Di sini aku udah punya tempe yang dikukus, habis itu dihancurkan sampai halus. Terus mau aku masukin tepung, serbu serba guna, kaldu jamur, merica bubuk, dan juga sedikit air untuk perkatnya. Ate, mana nih kok gak ada suaranya? Mama, tadi Ate habis teleponan sama Bebet. Asyik. Ate dia nyasar ke Boyolali, ngapain gak? Gak apa-apa Ate, asal jangan nyasar ke hati yang lain. Nah, itu dia makanya. Nah, ini udah rata, habis itu kita mau goreng sampai dia bertekstur gari. Sekarang kita goreng, terus sengaja diambilnya tuh gak beraturan gitu, biar nanti di bagian-bagian sisi ini dia nanti yang bertekstur crispy. Wah, berarti bisa buat 9 emang ini ya? Iya, bisa banget. Tuh, bisa banget Ate. Tuh, 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 Tuh. Kita tumis bawang putih sampai wangi. Setelah itu, kita masukkan bawang bombay. Setelah itu, kita tambahkan saus tomat. Masukkan saus tiram. Terus ditambahkan kaldu jamur, merica bubuk, cabai rawit, daun bawang. Dan aku mau tambahkan sedikit gula pasir. Kita masukkan sedikit air, biar semua bumbu-bumbu yang tadi dimasukkan melarut. Mak, gimana ya, Mak, caranya biar Ate bisa jadian nama gebetan ini? Ate, kata orang tua zaman dulu tuh, biar kita disayang sama seseorang, kita isi dulu perutnya sampai kenyang dengan makanan-makanan enak. Oh gitu, kalau diisi unek-unek nggak boleh, Mak? Jangan, nanti dia malah kabur. Nah sekarang sih sausnya ini tinggal kita siram di atas tempe crispy-nya. Tadah, ini dia tempe sedas manis ala Cooking is Fun. Buat besi yang baru gabung, aku mau kasih lihat lagi resep munul yang tadi udah kita masak. Nih, aku suapin nih buat Ate. Enak nggak? Yummy. Enak? Enak banget, Mak. Cuman saya nggak, agak kepedesan dikit. Masa sih pedes? Nih, jangan khawatir, Mama Lita punya yang seger-seger, biar Ate pedesnya hilang. Apa itu, Mak? Kita lihat aja tayangannya. Hai Besti, supaya weekendmu tetap fresh dan fun, ikut bikin esteler ala Mandarin Oriental yuk. Dan ini dia bahan-bahannya. Es seru. Langkah pertama, masukkan buah alpukat. Lalu tambahkan cincau. Tambahkan kelapa muda. Lalu tambahkan cendol. Tambahkan buah nangga. Lalu tambahkan sari kelapa. Tambahkan sari kelapa. Tambahkan es serut. Lalu tuangkan kental manis. Tuangkan juga sirup pisang. Dan yang terakhir, tambahkan coconut ice cream. Eits, jangan lupa dihias ya Besti. Dan ini dia, esteler ala Mandarin Oriental. Wah, segar banget kan Besti? Sesegar, wajah Mama Lita. Saksikan aneka resep minuman segar lainnya, hanya di Cooking Spun Kompas TV. Besti di rumah, jangan kemana-mana dulu, karena aku akan kembali lagi setelah yang mau lewat ini. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.